Terungkap inilah bulan suci Ramadan dan tawaran yang berisiko Begitu pentingnya hal itu Sampai-sampai Jibril merasa perlu untuk menjelaskan langsung kepada Baginda Rasul Sallallahu Alayhi wassalam Nabi yang mulia bersabda, Jibril menjumpaiku Lalu ia berkata, Hai Nabi Ya Allah Barang siapa meninggal di bulan Ramadan tetapi Allah tidak mengampuninya Maka ia akan dilemparkan ke dalam neraka Semoga Allah menjauhkan hal itu Katakan Amin, maka aku jawab Amin Hadis itu berbunyi demikian Dan sungguh hadis akan membuat bulu kudu kita semua berdiri tegak Sebab Tak hanya menyediakan rupa-rupa hadiah Allah SWT ternyata juga tak segan-segan mengancam mereka yang mengabaikan tawarannya melalui Ramadan ini Memang Benar adanya siapa yang membaca satu ayat Al-Quran di bulan Ramadan Baginya disiapkan pahala sebagaimana menghatamkannya di bulan-bulan lain Siapa yang mengerjakan nawafil di bulan Ramadan Baginya pahala fardu di luar bulan seribu bulan ini Semuanya dilipat gandakan sesuai kehendak dan janji Allah SWT Setelah berpaling dari Allah SWT 11 bulan lamanya Maka sebulan Ramadan akan mengembalikan kita kepadanya 11 bulan bergelimang dosa Bisa diusahakan ampunannya di bulan Ramadan Ramadan memang menawarkan banyak hal yang tak pernah kita temui di bulan-bulan lain Tapi, tawaran ini memiliki risiko-risiko tertentu Kalau ternyata tawaran, pencucian noda ini tak diindahkan karena kita tidak menghormati Allah SWT Atau Diabaikan karena merasa kita akan hidup selamanya Dilecehkan karena kita beranggapan Allah SWT tidak mengetahui tindakan laknat kita Tawaran itu diingkari karena menganggap siksa kubur non senta masuk akal adanya Menganggap masa bodoh ajakan Allah SWT ini karena tak yakin kiamat bakal datang Maka diatas itu semua, tunggulah ancamannya Begitu seriusnya ancaman tersebut Sampai-sampai malaikat Jibril masih sempat berdoa lirih Semoga Allah SWT menjauhkan hal itu dari umat Muhammad SAW Lalu, Jibril meminta baginda Rasul mengaminkan doa itu Amin jawab Rasulullah SAW penuh ketulusan Begitu besar harapan Rasulullah SAW akan Rahman Rahim Allah SWT Agar ia berkenan menjauhkan kita dari sikap Tingkah laku Serta penyikapan yang kurang layak atas tawaran yang disampaikannya melalui puasa di bulan Ramadan Semoga kita diampuni Allah SWT di bulan ini Walau mu'afiq Terungkap inilah bulan suci Ramadan dan tawaran yang berisiko Jangan lupa berlangganan di cara luar biasa Terima kasih